Pemberdayaan itu menjadi bagian sangat penting yang secara kontinu, secara sustain, secara bersenambungan berjalan terus karena pertama ya, pertama bahwa memang ada ketimpangan, maksudnya ada gap ada masyarakat yang memang butuh, harus diangkat dari bawah ke atas ada masyarakat yang ada di belakang harus kita bawa ke depan ada masyarakat yang harus kita edukasi, ada masyarakat yang harus kita berdayakan juga dari sisi pendidikannya, ekonominya, lingkungannya, dan segala hal yang terkait dengan bagaimana kita mengangkat martabat manusia seperti ajaran agama kita ya bagaimana kita harus mengangkat masyarakat itu dari kondisi terbawah menjadi orang yang bermartabat nah ini cesar yang sekarang kita adakan, Republik Adakan ini menggaungkan itu menggaungkan bagaimana kita harus membantu masyarakat dan ini sudah dilakukan oleh banyak lembaga ya banyak lembaga, baik perusahaan maupun lembaga-lembaga swasta termasuk badan-badan zakat itu luar biasa sekali memberikan kontribusi yang besar terhadap pemberdayaan masyarakat dan lembaga zakat juga kan banyak melakukan kegiatan secara berkesinambungan nah itu paling penting jadi tidak sekali kegiatan terus selesai selamat menikmati kita ingin selalu bersinergi dengan Om Al-Islam karena Republika adalah bagian dari masyarakat muslim dan Om Al-Islam adalah saudara kandung Republika jadi kita harus membahu, menggerakkan masyarakat, memperdayakan masyarakat memperkuat ekonomi, pendidikan, lingkungan masyarakat supaya menjadi manusia yang dalam bahasa agama itu manusia yang bermartabat dan kapah ya dan kita sih selalu bersinergi dengan Om Al-Islam dengan lembaga-lembaga keislaman seperti lembaga zakat juga kita terus bersinergi dengan ustad-ustad, dengan para ulama untuk memberdayakan masyarakat dan ini harus terus berlanjut dengan Om Al-Islam yang memang memiliki banyak program terkait dengan pemberdayaan selamat menikmati 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 selamat menikmati